Sobat usaha, Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di Kota Kediri Salah satu kota istimewa yang ada di Provinsi Jawa Timur Kita akan mencoba mengulik atau mengeksplor kira-kira usaha-usaha apa aja Yang bisa kita contoh atau terapkan di usaha kita masing-masing Oke, let's go, check videonya Kota Kediri adalah kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur Setelah Surabaya dan juga Malang Kediri juga merupakan ibu kota dari keresidenan Kediri Yang terdiri dari beberapa kota dan juga kabupaten Yaitu Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, dan juga Trenggali Kediri adalah kota dengan mayoritas masyarakat yang bergerak di bidang usaha Sebagai mata pecaharian mereka Ternak ayam petelur adalah salah satu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat Kebutuhan ayam di pasaran semakin meningkat dari waktu ke waktu Kebutuhan daging ayam meningkat bebarengan dengan banyaknya kuliner yang ada di pasaran Tidak hanya daging ayam saja, namun kebutuhan telur juga terus meningkat Sebagai bahan lauk pauk, memang telur disukai oleh banyak orang Dari anak-anak hingga orang tua Membutuhkan konsumsi telur dalam jumlah besar Protein dari telur memang dapat dikatakan sangat tinggi Tingginya peminat telur menjadikan prospek usaha ternak ayam sangat menjanjikan Khususnya peluang usaha ternak ayam petelur ini Kini menjadi salah satu jenis usaha yang menguntungkan Untuk menurut jenis usaha ternak ayam bisa dibilang gampang-gampang susah Yang mana usaha ternak ayam petelur ini dapat Anda jalankan dengan modal yang cukup dan juga usaha yang diat Sobat usaha, Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di lokasi Lebih tepatnya di desa Kayunan, kecamatan Pelosok Laten, kabupaten Kediri Beliau dilihat dari ukuran peternakan ini cukup luar yang luas Sekitar 600 meter dengan kapasitas ayam sekitar 4000 ekor Kalau dilihat dari hitungan tersebut pasti hasilnya juga cukup lumayan Dan tentunya ini semua tidak instan Pasti ada usaha yang lebih yang dilakukan oleh pemilik usaha ini Sehingga memiliki jumlah wilayah serta ayam yang cukup besar Hasilnya juga pasti besar Oke, sama-sama kita cari tahu informasi lebih lanjut mengenai peternakan ini Bagaimana sih usaha ini bisa dirintis Bagaimana sih usaha ini bisa berkembang Bagaimana sih usaha ini bisa terus berjalan Oke, sama-sama kita cari tahu di channel Abu Jafar TV Alhamdulillah sekarang kita bersama dengan narasumber kita Beliau adalah seorang pemilik dari usaha peternakan ayam ini Mas, silahkan memperkenalkan namanya Ya, nama saya Fajar Saya dari desa Kayunan, Pelosok Laten, kabupaten Kediri Mas Fajar, Mas Fajar adalah dari desa Kayunan, kecamatan Pelosok Laten, kabupaten Kediri Mas Fajar, kira-kira Mas Fajar ini merintis usaha peternakan ayam ini sejak tahun berapa ya? Sebenarnya ayam ini rintisan dari ayah saya Kurang lebih sekitar 25 tahun sampai untuk saat ini 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk seorang usahawan Pasti dalam usaha ini banyak lika-liku yang harus dihadapi oleh pelaku usaha Mas Fajar, kira-kira pasti banyaklah nanti Apa namanya, ilmu yang akan Mas Fajar bagikan kepada kita semua Oke, lanjut saja ke sesi wawancara Sobat usaha, Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di lokasi gudang penyimpanan bakan ternak ayam petelur Kalau dilihat dari lokasinya, Masya Allah sudah sangat bagus Sudah ada fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung Yaitu seperti mesin penjabur dan mesin-mesin giling Dilihat juga ada apa namanya Bakan-bakan yang sudah tersedia seperti sentrak, jagung, katul Masya Allah pasti ini semua tidak mudah Pasti akan ada usaha-usaha yang sangat diperlukan untuk membangun usaha ini Mas Fajar, kira-kira orang tua ini merintis sejak tahun berapa ya? Orang tua merintis itu sejak tahun 1996 1999? Tarku sudah 24 tahun, 25 tahun terjalan Masya Allah, 24 tahun ya? 24 tahun itu sudah lama banget lah Sekitar kumpulan kita berarti mesin ya Kalau dilihat dari waktunya yang 1996 itu Kira-kira pada waktu itu memerlukan modal berapa, Mas? Kalau pada waktu itu sekitaran modal kurang lebih 50 juta Tapi pada waktu itu kan waktunya sudah banyak Sekitar orang lebih 500 ekor dulu Awal 500 ekor ayam Sobat usaha dengan modal sekitar 50 juta di tahun 1996 Bisa mendapatkan sekitar 500 ekor ayam Masya Allah itu sudah sangat lumayan Kemudian untuk biaya operasional sendiri berapa, Mas? Untuk mengenai patan, kemudian biaya perawatan Seperti petugas-petugas yang masih kerjakan Kalau biaya operasional untuk saat ini kisaran Karena harga pakan itu fluktuatif, jadi tidak bisa Apa itu memastikan hanya kisaran Kisaran sekitar total Karyawan, gaji karyawan sekitar 18 juta Kalau waktu semunggu Itu yang misalkan itu semunggu Insya Allah cukup besar juga sih Kemudian tapi usaha ini kan Misya Allah sangat berkaya Akhirnya bisa memperbaiksa kan Masyarakat-masyarakat sederhana Bisa memperdayakan pemuda-pemuda di sini Untuk bisa bekerja bersama dengan orang tua, Mas? Mas, untuk waktu sekitar 25 tahun ini Kira-kira kendala ada apa saja, Mas? Untuk peternakan ayam ini? Untuk kendala itu sama sebenarnya dalam dunia usaha Apalagi dalam dunia perkenakan itu tetap kendala yang utama Harga yang berpulau Dan bagaimana kalau harganya tinggi Bahagia, kalau rendah Kalau rendah ya bikin pusing Tapi itu sudah biasa Harus manajemen yang baik Harus manajemen Jadi semua pasti ada positif Yang penting utama adalah bagaimana Untuk kita selalu bersyukur Atas apa yang kita prolek Nah, syak Allah Sungguh sangat menginspirasi Ayam-ayam ini Pastikan ada kalanya Bila mana musim-musim hujan Atau musim tertentu Ayam ini akan mengalami Kayak kurang sehat Atau mungkin tingkat produsinya menurun Itu pernah nggak sih Mas? Itu sangat sering Dan itu juga salah satu risiko Dari usaha ayam telur ini Yaitu terkena penyakit Dan biaya obatnya juga cukup mahal Apalagi kalau sudah terkena penyakit Hampir semuanya itu harus mendatang Dan biaya obatnya itu juga merah Nah, itu sangat selalu kendala juga Salah satu dari kendala tadi yang mengegar Agar kondisi ayam ini tetap sehat Sehingga produksi yang dihasilkan juga maksimal Tapi pernah nggak sih untuk sampai mati Apalagi tak perlu di suatu waktu Kita mengalami diwasa bulu-bulu Pasti yang dirugakan adalah para peternak-peternak ayam Kalau untuk angka kematian Untuk ayam itu hampir setiap hari Hampir setiap hari ada yang mati Sekitar 2-5 ekor itu setiap hari ada Memang Gimana ya namanya juga Hewan ya Udah jadi resiput sendiri Pasti ada usaha atau effort yang lebih kita keluarkan Untuk terus menekun usaha ini Sekarang kita bicara omset Omset dengan luas wilayah kandang Sekitar 600 meter Kemudian kapasitas ayam sekitar 4.000 ekor Berapa sih omset yang dihasilkan Dalam usaha perkenakan ayam ini Sekitar 18 juta sampai 25 juta per minggu Bergantung harga Kita nggak bisa memastikan Karena harga itu naik turun Jadi kisarannya sekitar 18 juta sampai 25 juta Selama satu minggu Selama satu minggu 18 sampai 25 juta Masa Allah itu jumlah yang cukup besar Bahkan sangat besar Tapi belum dipotong dengan ide operasional Misalnya pekerja Kemudian patang Perawatan kesehatan Yang tadi mas sampaikan juga Memangai perawatan kesehatan Ini merupakan biaya yang sangat besar Untuk dikeluarkan dalam usaha perkenakan ayam Kemudian untuk Selama proses Usaha ini kan Sudah 25 tahun Usaha ini sudah 25 tahun Pasti ada fase dimana Usaha jatuh Ada fase dimana saat kita Mengalami Kedagalan dalam usaha Kira-kira pernah nggak sih mas? Kak saya sendiri Tidak pernah mengalami Tapi dari cerita orang tua Yang mulai dari rintis Itu dulu sempat Waktu adanya Tahun 98 Dimana harga-harga itu Melunjak Yang itu Kata dari Bapak saya itu Sempat mengalami Krisis-krisis Sudah ikut-ikutan Krisis Terdampak Terdampak Sangat terdampak Hampir Hampir jatuh Saat ini Jadi di tahun 98 Waktu transisi order Lama itu Terus Bagaimana Apa yang dilakukan Orang tua Sehingga Usaha ini bisa terus berjalan Bisa terus bangkit Itu bagaimana? Ya tetap bertahan Dengan cara Menjual aset-aset yang ada Jadi untuk Biaya operasional yang Sangat tinggi Yang terpaksa Harus mengorbankan Aset Untuk mempertahankan usaha ini Dan Alhamdulillah Bisa terlihat Masya Allah Alhamdulillah Jadi Setiap pelaku usaha itu Pasti ada bahasa Dimana kita gagal Ada bahasa dimana kita Hampir bangkrut Ibalat bata Tapi dengan Kegijian dan Apa namanya Kayak Perjuangan Pengorbanan Sampai terlalu Menjual aset itu Sungguh luar biasa Masya Sehingga sampai bisa Berjalan sampai sekarang Yang Alhamdulillah Sudah cukup besar Karena akan Masya Allah Ini pertanyaan terakhir Masya Kira-kira Apa sih Kesan dan pesan Untuk para penuda Para Anak muda Yang minim ilmu Namun ingin Terjun di dalam Bunya usaha Kira-kira apa sih Trick dan tips Yang pemerintahnya Pesan untuk Para Anak muda Juga Pemasuk saya Saya juga Sama-sama pemuda Kita harus Banyak-banyak belajar Kita harus punya tujuan Dan Bagaimana Cara Untuk mencapai tujuan tersebut Yaitu Terus Banyak belajar Kepada pelaku Usaha-usaha lain Yang sudah sukses Kita ambil ilmunya Kita terapkan Dan jangan mudah Menyelang Masya Allah Apapun usaha Tetap ada risiko Harus kita Tetap jalani Harus berani Berani Mampil risiko Dan sampai Mencapai tujuan kita Masya Allah Suatu Apa namanya Ilmu yang Sangat bermanfaat Bagi kita semua Jadi Mari kita sama-sama Sebagai seorang pemuda Harus semangat Kreatif Terus berusaha Untuk mencapai tujuan kita Oke Terima kasih Masya atas waktunya Masya Allah Ilmu-ilmu Yang Mas berikan ini Insya Allah Akan sangat bermanfaat Bagi saya sendiri Bagi tim Bagi Teman-teman yang lain Di luar sana Untuk Akan menerjumi Sebuah usaha Terima kasih Masya Allah Mas Wajar ya Terima kasih Bukan sukses Amin Ya Rabbul Alamin Setiap muslim Wajib Untuk berusaha Berusaha menjadi kaya Agar bisa maksimal Dalam bersedekah Karena Sebaik-baik manusia Ialah manusia Yang bermanfaat Bagi lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sedar Bye Saat controlled by